ala ala Thai kemarin gak kesampean karena saya akan tambahkan juga kadu nabati Hai selamat sore kita tadi habis di pantai seharian terus kita sebelum kita ke City Center saya pikir ah masuk makan di rumah aja di karena deket dengan pantai rumahnya kita masuk dulu aja biar biar lebih sehat makanan kita gitu ya em nah saya ada saya akan menggunakan ini sekandinya sudah ini pada pasta saya akan bikin pasta frons tadi sudah saya matang masak nah sering saya buat pasta dengan rasana ini set at the same time saya akan memasak salmon salmon ini saya akan goreng salmon buat besok kali ya kan aja kalau udah kalian masak dimanfaatkan waktunya biar tidak buang-buang waktu nah trik untuk memasak dengan minyak sedikit menggoreng minyak sedikit tetapi tidak menempel di stainless steel adalah di panaskan dulu minyaknya saya akan masukkan gigi satu sambil makan gigi oke biar creamy 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 nah saya akan memasukkan ini rasana kolaborasinya Mbak Ai Mbak Kinci dengan rasa Nusantara satu dua tiga sendok makan ini sangat handy ya buat dibawa jalan-jalan yang lagi liburan lagi jalan-jalan silahkan dicoba saya akan membuat ala-ala Thai kemarin gak kesampean karena waktu di Bristol karena gak ada coriander nah sekarang mumpung ada saya buat udang ini udangnya sekitar 400 gram jadi 200 nah kuncinya saya belajar dari orang Itali kunci kalau mau bikin pasta creamy tanpa cream itu adalah di sisa ini ini air bekas merebus pastanya jangan dibuang semua nah itu nanti buat dicampur ke kuahnya ya ini saya sangat potong-potong carotel nah itu udah tuh udah matang ini dia mau masukkan ini dia mau masukkan ini dia mau kepenyakan berhubung kita traveling jadi nggak selalu saya menemukan organik ayam atau daging jadi saya memilih ikan sama prawn karena ini kan udah agak ke atas dan deket visai dengan harapan seafoodnya lebih segar dan lebih baik ini rasanya itu udah enak banget loh luar biasa loh saya akan masak tumis 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 brokoli untuk peneman makan selesai selesai setelah sedap dan sehat semuanya seluruh keluarga bawang putih bawang merah Ini bawang putih bawang merah Kedukan saya Masukkan Kita tambahkan air Saya akan masukkan Coriander leaves Dan jeruk nipis nanti Jadi kayak Thai-Thai gitu deh Simple kan? Oh iya Terus nanti akan saya buat Dari tali Dengan cheese Tapi ini cheese-nya Cheese Dairy-free Gluten and dairy-free Masukkan Lauren-dairy Dalam karannan Sudah selesai 중ikan menongkan sayuran Harus ada sayuran selalu di meja matang Penting ya, walaupun lagi juburan, tetap harus tidak ada kesehatan Nah, tinggal ikut itu, buat ini tetap matang Kita akan masukkan Keju Figen Oke, sampai mencoba, nanti saya akan tambahkan juga Kaldun abad Oke, sampai selalu, semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa